Sejumlah dokumen untuk keberangkatan haji sudah dipersiapkan kanwil kebedak Provinsi Bengkulu. Untuk proses paspor CJH, persiapan sudah 98 persen. Sedangkan untuk proses request visa dari 1.702 CJH seprovinsi Bengkulu, baru 421 CJH yang dokumennya telah diverifikasi oleh pihak Kerajaan Arab Saudi. Ketua Tim Pendaftaran Dokumen dan Haji Reguler Kanwil kebedak Provinsi Bengkulu, Al-Azhi menyampaikan syarat keluarnya visa calon jemba haji ini adanya bukti pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BP. Serta memastikan para CJH tersebut benar-benar akan berangkat melaksanakan perjalanan ibadah haji. Dikatakan Al-Azhi, visa haji syarat izin tertulis yang diberikan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan perjalanan ibadah haji. Itu untuk memesan visa, untuk data dukung, supaya penciptakan visa nanti tidak ada masalah. Nah cuman untuk MRTD itu dilakukan atau biopisa itu dilakukan oleh calon jemba haji sendiri secara online untuk memesan visa nanti kementerian agama ditambah data dukung dari kami, proses, itu kami membayar maka terjadi terbitlah visa. Tapi tidak kalah penting seluruh jemba haji itu administrasi selesai terutama pelunasan baru visa sudah selesai.